Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kita melihat bahwa berbagai permasalahan terhadap anak ini Ini sebenarnya adalah ada di hilir Ada di muara sebenarnya dari faktor-faktor yang terkait dengan masalah ketahanan keluarga Jadi kita disini bisa melihat bahwa faktor ketahanan keluarga itu merupakan faktor yang penting untuk tindakan-tindakan pencegahan Jadi karena itu kemudian kami menawarkan kepada terutama di desa Tebas ini Yaitu bagaimana masyarakat di desa Tebas memiliki kesetiakawanan sosial Sebenarnya dari sisi budaya kita sebenarnya punya budaya gotong royong Nah sekarang bagaimana budaya kesetiakawanan sosial itu bisa diarahkan untuk bersama-sama melindungi anak Melindungi anak-anak yang ada di sekitar kita Jadi tidak kemudian berpikir bahwa yang penting yang selamat anak saya Saya tidak perlu dengan anak orang lain Tapi bagaimana mengubah mindset itu menjadi bahwa semua anak di desa ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama Nah itu menjadi penting Karena menciptakan yang disebut dengan sistem ekologis yang menjamin pengasuhan anak dengan baik Itu sebenarnya itu faktor utama untuk mencegah Karena kalau kita berada di sisi hilir Dimana kemudian kita memperbaiki anak yang sudah menjadi korban Itu luar biasa mahalnya dan luar biasa lamanya Bahkan bisa jadi sepanjang hidup si anak itu sendiri Nah karena itulah kemudian menjadi penting bahwa upaya-upaya kita untuk mencegah itu menjadi lebih penting Karena itu dengan memperkuat sebenarnya masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat untuk bersama-sama mengasuh anak Yang pertama adalah pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua anak yang ada itu dia harus sekolah SD, SMP, SMA Itu mereka pertama harus menjamin itu dulu Jadi kalau anak itu sudah bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik selama 12 tahun Itu tindakan pencegahan pertama itu sudah kuat Itu peran pemerintah daerah harus menjamin itu tadi Kalau masalahnya karena masalah geografis jauh Maka dia harus dibantu Kalau masalahnya karena masalah ekonomi Orang tuanya tidak punya duit Orang tuanya memanfaatkan anak sebagai pekerja Maka orang tuanya harus dibantu Nah karena itulah kemudian Pemerintah daerah punya kewajiban Terutama di tingkat kabupaten kota punya kewajiban untuk Fasilitas-fasilitas itu harus dipenuhi Jadi misalnya kalau masalahnya adalah pengasuhan Maka kemudian si Yogyanya ada unit Untuk bisa memberikan Counseling pengasuhan Kepada keluarga-keluarga yang memang dia memiliki kerentanan Karena pada prinsipnya Kita mengandut Pencegahan itu ada tiga Primer, sekunder, dan tersier Di primernya itu sebenarnya harus ditangani oleh Pemda Karena semua orang tua Sebenarnya punya kerentanan Bahkan di orang tua-orang modern yang ada sekarang Mereka bekerja, suami istri, kemudian anak-anaknya ditinggal sendiri Itu jadi masalah Kasus di Bengkulu itu juga menunjukkan halnya seperti itu Jadi memang harus didukung Kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan Itu jadi tugas pemerintah